Pak, bagaimana melihat kemarin Jessica Wongso dan Kuasa Hukumah Pak Otua Sibuan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengajukan PK menurut Bapak sebagai seorang praktis hukum seperti apa? Ya, boleh-boleh aja. Udah kasasi kan tarif PK. Yang penting PK itu punya nopum baru. Silahkan itu hak mereka. Nopum baru itu apa? Yang tidak boleh, sudah diproses peradilan. Informasinya CCTV. CCTV kan sudah pengadilan Negeri Ponis, pengadilan Negeri Ponis, kasasi. Ya, PK. CCTV itu dari mana? Kenapa baru sekarang muncul? Udah bebas. Dari 20 tahun, 10 tahun, 8 tahun udah bebas. Kok PK. Walaupun itu boleh gitu. Tapi katanya CCTV-nya sendiri itu ditemukan ada kejanggalan. Ada beberapa puzzle-puzzle yang dihilang, yang dipotong. Itu kan menurut dia, menurut hukum, prososia. Kita gak tau, tanya gak dong. Dengan penyidik. Dengan jaksa. Dengan pengadilan. Jangan bikin CCTV sendiri. Tapi apa yang dilakukan oleh Jessica Wongso ini dalam melakukan PK itu hak dia ya Pak? Boleh. Secara yuridis boleh. Upaya hukum terakhir adalah PK. Yang berhak memiliki CCTV itu siapa, Pak? Loh, prososia pendidik. CCTV diminta, ya. Waktu itu disita dengan persiduan pengadilan. Itu dijadikan bukti. Kok sudah jalan dari PNVT? Kasasi kok muncul sekarang. Ternyata muncul lagi saksi baru. Dulu kan dalam persidangan saya ikuti, Jessica membeli kopi senida, sudah dibuktikan. Dia beli, ada bonnya, macam-macam. Untuk apa? Ya kalau saya, dulu kan tuntutannya mungkin dengan ponisnya adalah pembunuhan perencanaan. Kalau saya jujur aja dia. Almarhumnya siapa? Mirna. Mirna itu sahabat saya, teman saya. Ya, sudah sama-sama melancong di Australia. Saya gak niat membunuh kok. Saya gak tahu dampak daripada kopi senida. Jadi niat saya gak ada membunuh. Perencanaan hilang. Kalau tuntutannya perencanaan pembunuhan, bebas dia di belukung. Kalau saya kuasa hukumnya. Kan tuntutnya perencanaan. Karena keterangan tadi lah. Seorang Jessica mau nraktir orang ke restoran. Yang nraktir belum datang, dia sudah pesan minuman. Setelah kalau dia masuk, dia lihat semua lingkuan. Di mana ada CCTV yang nyorot dia. Di situ dilihatkan back. Di balik back kopi. Tangan dia ke situ. Walaupun secara fakta tidak ada menuangkan yang terbukti. Tapi tangan dia ngapain ke situ. Teman yang baru ditraktir belum datang, kok udah dikasih pesan minum. Itu yang tidak logika. Bang, katanya kan juga kemarin di PKN itu, Pak Otto juga memberikan hasil otopsi. Tapi setelah dikubur, setelah meninggal itu tidak ada kandungan cyanida. Tapi setelah dikubur, diotopsi ulang, baru ada kandungan cyanida. Itu gimana sih Abang menanggap? Jadi dari perjalanan ke kuburan, dia minum. Silakan. Sebelum dikubur, untuk membuktikan cyanida, diotopsi digali, mbak, ya silakan aja. Tapi kan sudah proses hukum. Dan sudah kesimpulannya, terdapat kandungan cyanida. Komplen dong saat itu. Sudah sejuk-sejuk. Sudah langir-hukum darah bebas. Itu kan PKN. Menurut Bapak, langkah yang diambil oleh Jessica Wongso ini dan Pak Otto itu langkah yang, menurut Bapak sebagai seorang praktisi apa sih? Langkah yang tepat atau tidak? Kalau PKN kan semua punya hak. Lawyer terutama. Wajar-wajar aja. Seandainya ditolak. Selesai. Hukuman sudah berjalan. Seandainya diterima. 8 tahun yang sudah masuk, kemana? Ini enggak tahu. Kita lihat saja hasilnya. Tiga bulan turun itu hasilnya. PKN itu sebulan-dua bulan paling cepat. Normatif tiga bulan. Pak, apakah langkah yang dilakukan sama Jessica Wongso sama kuasa hukumnya untuk membantah? Kalau Jessica Wongso kan dianggap sebagai pemulingan dari sahabat? Untuk membersihkan namanya. Oh, bisa aja. Itu adalah hak. Yang penting, nopum baru jangan dibuat-buat. Nopum baru itu tidak boleh sudah ada di bekal. Cari nopum yang di luar itu. Sudah? Sudah dapat.